Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel pajar utaka pada kesempatan video ini saya mau mencoba lagi untuk membuat trompet trompet dari sedotan yang kita buat untuk alat bunyinya disini untuk lidah-lidahannya saya menggunakan bekas bungkus biskuit untuk kita masukkan ke belahan sedotan yang tadi kita buat setelah itu kita berisolasi agar lidah yang tadi kita buat ini tidak mudah lepas lalu kita rapikan sesuai potongan dari stick balon lalu disini saya gunakan spon yang sudah saya lubangi untuk kita masukkan tiupan yang dari stick balon ini lalu kita gunakan pipa dan kita masukkan stick balon yang sebagai alat bunyinya ini lalu kita dorong menggunakan besi bolong yang ukurannya lebih kecil lalu kita ambil balon dan pipa paralon ini kita masukkan ke dalam balon setelah itu kita berisolasi untuk serongsongannya saya buat dari botol dan saya beri mata-mataan agar terlihat seperti hewan ikan nah ini balon saya masukkan ke mulut serongsongan yang kita buat dari botol bekas lalu untuk agar bisa masuk kita beri ganjelan di pipa paralonnya setelah itu kita rapikan lalu kita tutup dengan solasi untuk sebagai pengganti peniupnya kita gunakan balon nah jadi trompet ini tidak kita tiup tapi kita pencet kita putar untuk mengunci jadi kita lebih mudah lagi untuk memasukkan balon yang satunya nah jadi ini sudah terisi angin karena saya menguncinya tidak terlalu kenceng jadi dia sudah mengirim udara ke balon yang ada di belakang setelah itu kita buka trompet ikan sudah jadi tinggal kita mainkan jadi cukup mudah cara membuatnya teman-teman nah ini teman-teman trompet yang tadi kita buat dari balon dan pipa paralon untuk serongsongannya saya buat dari botol dan kita kasih mata-mataan jadi menyerupai ikan jadi cara memainkannya oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat mainan dari pipa dan balon mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati